Ketika ada konten-konten memunculkan hantu, dan hantu kuntilanak itu bisa disunting lebih dari 15 detik atau 30 detik, itu seribu peran keluar. Karena sifatnya rup, itu bisa dilihat hanya sekilas, nggak bisa langit, nggak bisa abad, dia apalagi disentuh, angin kalau disentuh, goib kalau disentuh ya nggak bisa, ya kita pakai logika saja bisa. Halo kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita selawat dulu ya, selawat lawas atau lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada kesempatan ini, saya sebagai pengamat kehidupan semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan Pokoknya yang hidup-hidup, termasuk setan, jin, priperayangan, dan sebagainya Kali ini saya akan mengutas-tuntas Masalah kehidupan Boib Atau ruh halus, atau makhluk halus Atau setan, dunit, priperayangan, genderu, pocong, kuntilanak, dan sebagainya Apakah itu bisa dipegang? Apakah itu bisa dirapa? Apakah itu bisa dirasa? Mari kita lanjutkan video berikutnya Simak ya penjelasan saya Penjelasan yang SDN-nya rendahnya saya ini Diterima nonggol Nggak diterima buang kali Oke gitu kawan kita lanjut Pas misalnya bagian tanu-tanu memunculkan hantu Dan hantu kuntilanak itu bisa disuntur lebih dari 15 detik Atau 30 detik Itu seribu peran luar Karena sifatnya ruh Goib Itu bisa dilihat hanya sekilas Nggak bisa lagi, nggak bisa apa Dia apalagi disentuh Angin kalau disentuh, Goib kalau disentuh ya nggak bisa Kita pakai logika aja bisa Itu sudah diterangkan dalam kitab Kitab dalam agama walaupun kepercayaan apapun Iya bro Siap Nah teman-teman Bapak Tora Jadi prinsip ini Demit nih ya Rizka 30 menit Terus ketiga ya Enggak, enggak, enggak Katakanlah bisa 30 detik aja Setengah menit Di soteng bisa setengah menit Itu sudah bagus Itu kuncian yang istimewa Iya Kayak pakar-pakar sotora-tora yang asli Iya Dia nggak bisa memunculkan Memunculkan laku halus dalam bentuk kuncian Enggak, pocong nggak bisa Tapi dia bisa melihat Dan bisa merasakan Kalau anak masih muda nggak pernah belajar Nggak pernah modok Tahu-tahu bisa munculkan jin Kuntil anak atau pocong Dan bisa berinteraksi Omong-omongan Bisa meraba Ya Kasian anak-anak kecil Yang belum tahu itu loh Kan dibodohi dia Kalau yang udah tual-tual Kita ini udah Udah kepel lah dibodohin kayak gitu Ya pak bro Kemudian kawan Penjelasan saya Sebagai pengamat kehidupan makhluk Termasuk binatang Tanaman Setan jintri perayangan dan sebagainya Terutama pocong Dan juga Kuntilanak Tadi udah saya jelaskan seperti itu ya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bagi Bagi para ustad Para kiai Para pini sepuh Para guru Para suhu Para master Para ahli supranatural Apabila keterangan saya tadi tidak benar Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya masih belajar 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 Dan terus belajar Untuk mempelajari Semuanya Semua seluruh kehidupan di muka bumi ini Dan tentunya Belajar Supaya untuk menambah keimanan kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jangan lupa Untuk Menghilangkan Atau memusnahkan Virus Covid-19 Mari kita lantunkan Doa Warisan dari Kayi Hasim Asyari Rihqam Satu Nudhafibiha Haralwaba'il khatimah Al-Mustafa wa murtadhan Al-Mustafa wa murtadhan Al-Mustafa wa murtadhan Wabnahuma Wa Fatima Oke Kawan-kawan Kita lanjut di Video berikutnya Al-Mustafa wa murtadhan